Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya guys, ini ada sebuah artikel yang menurut saya sangat menarik guys. Dikatakan di dalam artikel ini bahwa keluarga Ba'alawi yang selama ini mengklaim bahwa mereka adalah duriah nabi atau keturunan nabi Muhammad s.a.w. guys ternyata setelah ada tes DNA dari Bani Alawi hasil tes DNA-nya guys yang ditulis di dalam artikel ini mereka tidak terbukti sebagai keturunan nabi Muhammad s.a.w. Bahkan yang paling menunjukkan lagi dikatakan di dalam artikel ini bahwa mereka bukan bangsa Arab dan mereka terdeteksi sebagai ras Yahudi. Ini bukan kata saya guys, tapi inilah yang tertuang di dalam artikel ini. Oke, untuk lebih jelasnya yuk langsung saja kita simak video berikut ini guys. Ini sudah bicara tentang tes DNA. Jadi rujukannya sudah bukan kitab-kitab para ulama. Tetapi sudah hal-hal yang berbicara tentang tes DNA. Sebetulnya ini berita sudah agak lama yaitu di awal tahun 2023 tertulis di bulan Januari dimana dalam artikel ini ada pernyataan yang sangat berani sekali dan ini dikeluarkan oleh orang yang kelihatannya termasuk dari keturunan Wali Songo yang termasuk dalam keanggotaan Na'at atau Nabokotul Ansab Awliyatis'ah pencatatan keluarga atau keturunan Wali Songo kira-kira begitu. Itu ada orangnya, ada namanya. Saya bacakan kesimpulan-kesimpulannya yang sangat tajam di sini dimana di awal-awal dia bicara tentang ada catatan Tuhan dalam diri kita dimana itu tidak bisa dibohongi untuk melacak kita keturunan siapa. Artinya catatan itu sesuatu yang ada dalam tubuh bukan catatan dalam kitab yang ditulis menurut siapa, anak siapa, dan bagaimana. Yang pertama ini kesimpulan yang sangat tajam namun ironisnya hasil tes DNA terutama Y berarti yang laki-laki ya YDNA atau komosom Y garis DNA, garis ayah dari Ba'alawi yang mengklaim keturunan lurus laki-laki ke ahli baik Nabi Muhammad SAW yaitu Imam Hussein bin Ali atau Fatimah binti Muhammad SAW nyatanya telah gagal total. berarti di sini memang sudah pernah ada pembuktian dari Ba'alawi itu di tes DNA ternyata tidak bersambung ke Hussein artinya klaim mereka sebagai keturunan Hussein yang mungkin dalam kitab tertulis tetapi tidak terbukti secara DNA begitu yang telah dipahami ya jadi ini jalurnya berbeda kalau kitab itu kita membaca kitab ditulis oleh ulama kalau ini pembuktiannya bukan dilihat dalam kitab tetapi di tes di lab dan sebagainya ya ya orang yang paham tentu akan kenal dengan istilah-istilah dalam hal ini tetapi saya bacakan secara garis besarnya saja gagal total kan begitu ini klaim ya seharusnya mungkin Bani Alawi atau Robito itu menanggapi ini tetapi saya lihat tidak ada tanggapan bahkan lebih tajam lagi ya ini sudah sangat tajam sekali Bani Alawi yang mengaku juruyah nabi ternyata hasil uji DNA-nya artinya simbol dari jalur laki-lakinya holographnya itu G2 artinya secara garis lurus laki-laki telah batal demi ilmu pengetahuan demi logika dan demi akal sehat itu adalah rujukannya jadi ternyata hasil dari tes DNA holograph mereka itu adalah G2 tidak sama dengan holographnya Sayyidina Hussein kira-kira begitulah kita bahasakan dengan sederhana setelah ini masih ada yang sangat menggembarkan bahkan bukan hanya menganggap Bani Alawi itu bukan keturunan Rasulullah bukan keturunan Sayyidina Hussein bukan hanya sampai di situ tetapi di telah yang muncul itu gen mereka itu kemana mereka itu jangan-jangan bukan keturunan orang Arab bahkan ya bahkan terdeteksi atau dideteksi ditemukan kode DNA P303 yang disinyalir atau ada kemiripan sebagai Yahudi materniti garis ibu atau menurut penelitian Ernest Renan sebagai Yahudi suku ke-13 di luar keturunan 12 putra Yaakub bin Ishak bin Ibrahim sebuah suku yang lenyap akibat serbuan bangsa mongol dan Al-Hazzar dan kode ini hanya ditemukan di pulau Ibiza selatan Spanyol sebagai akibat pelarian pasca inkuisisi di abad 16 pasca kejatuhan daulah Umayyah di Andalus jadi justru malah ada bau-bau gennya berasal dari suku itu ya Yahudi materniti garis ibu itu sebetulnya ini kan tajam sekali sebetulnya kan harus dibantah ini harus dibuktikan balik ya kalau dibiarkan begitu saja ya Allah mungkin entah saya tidak berani berkomentar kenapa mereka diam tentang hal ini atau mungkin tidak baca tetapi ini sudah ditulis di internet sudah bukan rahasia sudah semua orang tahu sudah semua orang bisa baca bisa mengakses ini lebih tajam dari apa yang disampaikan oleh Kiai J.I. Maduddin Kiai J.I. Maduddin masih berkutat di seputar tulisan di kitab masih bisa dibantah sana sini kalau ini kan kalau mau bantah harus juga tes DNA jadi ini sudah jalinya berbeda ya kemudian lanjut ada yang lebih tajam lagi kemudian ini lebih tajam lagi kode ini juga ditemukan pada uji DNA jasad Al Caponi Al Caponi itu nama orang Yahudi ya pemimpin mafia Italia seorang imigran Yahudi Italia yang hijrah ke Amerika dan membentuk organisasi kejahatan modern pertama di dunia jadi gennya itu sambungnya ke situ artinya sama berarti berasalnya dari sumber yang sama karena gennya kodenya sama dengan Al Caponi ini ini kan serangan yang luar biasa sebetulnya tulisan K.I. Madudini itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan ini walaupun ranahnya berbeda kalau K.I. Madudini itu ranahnya kitab kalau ini ranahnya di teknologi atau di di dunia teknologi ya kemudian selain itu ditemukan juga kode F3296 yang terdeteksi pada beberapa keluarga Yahudi seperti Gansberg Gwestan Rostad dan lain-lain itu semuanya ada referensinya jadi kode-kodenya itu justru bersambungnya itu dengan orang-orang yang bersuku Yahudi kira-kira begitulah kalau kita bahasakan sederhana ya saya nampilkan nanti linknya di bawah biar kamu bisa baca sendiri nah ini masuk kepada kesimpulan akhir artinya Ba'alawi ini bukan kecurunan Nabi bahkan bukan bangsa Arab dan malah terdeteksi sebagai ras Yahudi Askenazi atau Seperdik lihat tabel 057 dan 058 di jawis.net itu ada semuanya ada jalurnya pendetiksi Yahudi baik dari garis paternity atau maternity dari Yahudi internasional jadi ditelaat dari jalur ayat ternyata kok sambung-sambungnya itu ada ke Yahudi Yahudinya kira-kira begitulah ini fakta yang sudah ditulis artinya secara fakta ini ditulis di internet ini serangan sangat luar biasa tapi kenapa tidak heboh kenapa heboh-hebohnya justru ketika kayak Haji Ibadudin yang menulis itu padahal ini saya kira jauh lebih dahsyat dan ini tidak bisa para Habib itu berdebat dengan kitab ini tidak bisa dibantah dengan kitab kalau mau membantah ini harus diadakan pembuktian yang benar atau harus diuji ulang nah itu ya biar seimbang atau nanti dikaji hukum apakah DNA itu bisa dibatalkan dengan kitab atau kitab bisa dibatalkan dengan DNA karena ini tidak bicara nasab ayah dan anak secara fikih artinya itu ahli waris atau bukan kalau dalam Vicky tidak ada tes DNA untuk menetapkan kamu anak seorang ayah atau tidak kenapa karena disitu ada hal-hal yang lebih penting dari DNA iya guys saya kira sudah cukup jelas ya penjelasan tadi oleh karenanya saya disini tidak perlu lagi menjelaskan sesuatu yang sudah jelas dan sekali lagi artikel ini sudah dipublis secara terbuka sehingga kalian juga bisa cari di google kalau kalian ingin membaca artikel ini dan di akhir artikel ini ada pesan yang menurut saya sangat menarik pesannya disini saya akan bacakan jadi pesannya begini tidak penting kamu dilahirkan dari ras apa suku apa atau agama apa selama kamu menjadi manusia yang baik berguna dan mengembangkan jiwa hineka tunggal ika maka kamu kalian layak untuk menjadi warga bangsa yang dibanggakan dan dicintai semua orang itulah guys kira-kira pesan di akhir artikel ini sekian video kali ini semoga bermanfaat dan terima kasih selamat menikmati